Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan banyak rejeki Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami Nah pemirsa, untuk hari ini kebetulan cuaca mungkin menuju kemarau Sehingga situasi atau suhu air di tempat kami ini turun drastis Pemirsa sampai menginjak 22 atau 23 derajat celcius Sehingga cana maru pun ada yang terserang white spot Untuk saja kalau white spot gampang mengobati Hanya jika cuaca seperti ini sering-seringlah kontrol ikan kita agar tetap sehat Nah untuk video kali ini, karena kemarin hunting Dari pada ikan water, channelin batak maupun ikan mas Karena mendapatkan ikan mas yang ukurannya yang besar Nah di kampung kami ini Asal ada kemauan lumayan gampang untuk mencari pakan hidup ikan predator Nah untuk sekarang ini kita akan memberikan pakan ikan mas tersebut untuk ikan toman Dan bagaimana reaksi ikan toman memakan ikan mas yang ukurannya lumayan besar Jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya Makanya pemirsa untuk ikan toman ini Dalam merawat harus berhati-hati Jangan melepas atau merilis ikan toman sembarangan ke alam Karena khawatir merusak populasi ikan-ikan yang lain Jika sudah bosan bisa disimpan di kolam ataupun bisa dimasukkan katel pemirsa Dagingnya juga cukup enak Nah sekarang kita lihat Ini yang seriata si barbar pemirsa Itu si toman tuh Tepat dilihat, dilihat telunjuk juga Sudah kuda ini pemirsa tuh Sama seperti ini juga nih Cuman kalau yang ini lagi sakit pemirsa nih Lagi saya isolasi Lagi saya rawat penyembuhan white spot pemirsa Sekarang kita beralih ke toman ini pemirsa Nah pemirsa nih ukuran ikan masnya Segenggam tangan pemirsa nih Jadi pemirsa sekali lagi Kalau bosan jangan merilis ke sungai-sungai yang bukan habitat aslinya Khawatir ikan ini merusak populasi Nah lihat barbarnya keluar pemirsa nih Nah pemirsa lihat bergoyang ini Padahal tadi pagi udah dikasih makan Ini pemirsa cuma tidak banyak Kita nunggu lengah dulu Jadi bagaimana melihat menyambarnya ikan ini Nah biarkan dulu Nunggu lengah Saya senang Ngeblesat mengejarnya itu pemirsa Tapi untuk ikan toman ini Walaupun sungguh rendah Ikan tetap kuat pemirsa Kalau canang maru ini tidak kuat Nah sekarang Kita sekaliguskan masukkan Nah pemirsa lihat sebesar itu tuh Langsung masuk ke perutnya pemirsa Nah hanya begitulah pemirsa Jika ukurannya besar Seperti ikan mas Nah lihat Sisi siripnya Sisi siripnya itu kan keluar Pada copot Nah ini harus segera disipon Atau harus segera dibuang Disedot Agar kualitas air selalu terjaga Dan ikan pun Akan sehat Lihat pemirsa nih Belum keterui Nah lihat Di dagunya ini Belum tertelan semuanya ini Nah kan pemirsa dapat dilihat Ini warnanya Karena tidak menggunakan substrat Warnanya pun pudar Tapi kalau menggunakan substrat Maka warna akan keluar Seperti inilah kamoplasi Daripada ikan toman Nah pemirsa Kita ngasih si barbar nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti itu si barbar Kalau makan teh Langsung dibawa ke dasar Cukup 3 ekor saja Kalau yang ini Seperti ini saja Pemberian pakan si barbar Sampai toman Nah mungkin sekian pemirsa Sekilas pemberian pakan gratis Hasil hunting di alam Untuk ikan toman ini Terima kasih Jika ada kritik Jika ada kritik Maupun saran Bisa diisi di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!